Assalamualaikum guys ini lanjutan dari videoku yang kemarin ya dan ini posisinya ini aku lagi mau sholat subuh sholat subuh berjamaah di pelataran masjidil haram, ini posisinya baru nyampe mekah ya, jadi kita mau sholat subuh dulu secara berjamaah karena kalau mau sholat subuh di depan kabah itu sudah gak mungkin karena waktunya sudah sangat mepet sekali ini sama bocil juga mau ikutan sholat subuh dia masya Allah ini jamaahnya membludeg banget ya, ini jamaahnya sholat subuh di pelataran masjidil haram dan ini menunjukkan waktu jam 5 waktu Arab Saudi ini kita lagi menunggu azan subuh di masjidil haram dan ini untuk jamaah wanita ya jamaah wanita juga menunggu sholat subuh di masjidil haram dan setelah sholat subuh ini menyempatkan waktu untuk berfoto karena ini mau melanjutkan untuk tawaf ya tawaf yang wajib dulu tapi kita abadikan dulu momennya tapi untuk video tawafnya kita gak bisa mengabadikan karena juga sangat desak-desak dan ini lanjut saat ini saat ini tuh lari-lari kecil dari bukit salpa menuju maruasa banyak tujuh pari putaran watakarram 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 watajawas watajawas amma ta'lam amma ta'lam amma ta'lam innaka ta'lam innaka ta'lam inna ta'lam ma'la na'lam ma'la na'lam ma'la na'lam ini si boci masih tetap semangat ya meskipun dia sudah capek tapi masih tetap semangat lanjut sampai tujuh kali putaran watakarram 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 watajawas watajawas amma ta'lam amma ta'lam innaka ta'lam ma'la na'lam ma'la na'lam innaka anta Allah innaka anta Allah alaz alakram innaka ta'lam inna sofa wal marwata wal marwata min sha'airillah min sha'airillah wa man hajjah wa man hajjah albayta albayta awi'tamara awi'tamara wa la junaha wa la junaha wa la junaha alaihi alaihi ayat tawwafa ayat tawwafa dihima dihima man tatawwa'a wa man tatawwa'a hairan wa innaka ta'lam kan udah terlihat ya bukit sapa jadi startnya itu kalau mau sa'i itu dari bukit sapa dulu nanti lah lari-lari ke bukit marwah bukit itu seterusnya sampai 7 kali petaran nah di depan itu yang ada lampunya itu adalah bukit sapa dan sebentar lagi akan terlihat batu-batunya terlihat banget batu-batunya di bukit sapa tapi kita tidak bisa kesitu karena dibatasin pagar dan kaca gitu jadi nggak bisa masuk kesitu dan nanti untuk ahlunya di bukit marwah tapi kita tidak bisa memvideo karena sudah sangat kelelahan dan ini posisi sudah selesai sa'i jadi sudah persiapan mau pulang ke hotel video videonya nggak full ya karena memang sangat-sangat lelah sekali jadi ya terpotong-potong videonya dan ini perjalanan kami selesai sa'i keluar masjid mau ke hotel kami mau pulang ke hotel ini bersama rombongan kami jamaah balkis travel ini ornamennya bagus banget ya di masjid il haram ini benar-benar suasana yang sangat dirindukan dan ini kami lagi makan di hotel anjum untuk menu makanannya ini bervariasi ya macam-macam banget dan memang kalau untuk makanannya itu meskipun udah makanan Indonesia tapi kebanyakan untuk bumbu-bumbunya yaitu khas timur tengah ya setelah sholat isya kami lanjut untuk jalan-jalan di sekitaran pelataran masjid il haram ini suasananya tuh rame banget full jamaah ya disini foto-foto dulu ya bentar untuk mengabadikan momen karena ingatan manusia itu terbatas jadi ya cara mengabadikannya kita dengan cara bikin foto ataupun video dan bagi teman-teman yang melihat video saya ini semoga Allah segera mampukan dan segera panggil menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh bersama keluarga tercinta amin jadi kalau disini tuh gak pingin pulang banget ya kerasan banget kalau disini karena kita itu setiap detik setiap waktu kita tuh merasakan betapa bahagianya bisa mengijakkan kaki di tanah haram ini rasanya bahagia banget dan ini adalah pertokohan di sekitaran masjidil haram itu barusan adalah tawar zam zam ya jadi kalau disini tuh Masya Allah seneng banget melihatin para jamaah mau ke masjid melihatin para jamaah mau melaksanakan tawaf sa'i itu rasanya seneng banget karena disini tuh gak pernah sepi ya full 24 jam kalau jamaah mau melaksanakan tawaf dan sa'i gak ada batasan waktu dan gak ada batasan jam jadi berhentinya cuman pas sholat aja habis itu lanjut lagi di sebelah kanan saya itu adalah pertokohan pertokohan di sekitaran masjidil haram dan sekaligus hotel bintang 5 nah ini adalah tower zam zam dan untuk melihat video selanjutnya jangan lupa cek di video youtube aku yang berikutnya ya karena nanti akan ada video lagi banyak banget terima kasih